Intro Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah Menyambut kepulangan Jemaah Haji Aceh dari Kloter 12 atau terakhir Yang tiba kembali ke tanah air di Asrama Haji M. Berkasi Aceh pada Senin 22 Juli 2024 Hadir juga menyambut tamo Allah tersebut Di antaranya Inspektur Jenderal Kemenang RI Faisal Ali Hashim Kekan Wil Kemenang Aceh Azhari Dan sejumlah PJ Bupati Wali Kota atau yang mewakili Jemaah Kloter terakhir ini terdiri dari 387 orang yang berasal dari 9 kabupaten kota Di antaranya Simelu, Subulu Salam, dan Singkil Dari total 4710 Jemaah Haji Aceh yang berangkat ke tanah suci Sebanyak 4693 sudah kembali pulang Sementara 15 orang lainnya telah wafat Dan dua orang masih dirawat di Mekah dan Madinah PJ Gubernur dalam sambutannya menyampaikan harapannya Agar amal ibadah yang telah dilakukan Jemaah Haji menjadi haji yang mabrut Serta menjadi pendorong untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan Bustami atas nama pemerintah Aceh mengucapkan selamat datang kembali ke tanah air Kepada seluruh Jemaah Haji Aceh dari Kloter terakhir Ia berharap semoga kehadiran para Jemaah dapat memberikan inspirasi dan teladan Dalam menjalankan nilai-nilai keislaman Serta semangat untuk berbuat kebaikan dalam masyarakat Bustami melanjutkan Pemerintah Provinsi Aceh bersama Kementerian Agama Wilayah Aceh Senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para Jemaah Haji Mulai dari persiapan keberangkatan Selama di tanah suci Hingga kembali ke tanah air Pihaknya juga menyadari bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki Dan ditingkatkan dalam pelayanan haji Masukan dan saran dari para Jemaah sangat diharapkan Agar ke depan pelayanan haji dapat semakin baik dan memuaskan PJ Gubernur juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada seluruh pihak yang telah berperan Serta dalam menyukseskan penyelenggaraan haji Serta dalam menyukseskan penyelenggaraan haji